Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa SH Channel Sekarang saya berada di SD Islam Terpadu Wahde Islamia Kabupaten Baru Ini adalah sebuah sekolah milik DPD Wahde Islamia Kabupaten Baru Yang saat ini katanya lagi terkendala sedang pembangunan tapi terkendala dengan dana Dan kita akan coba lihat ke atas seperti apa kondisi bangunan terkini yang sedang mereka bangun Dan butuh support dana dari para pemirsa sekalian Baik, ayo ikutin saya ke dalam Ina ma'ba'adna da'amat mesai Da'amat mesai Nah, pemirsa ISA Channel sekarang saya sudah bersama Kepala Sekolah SDIT Wahde Islamia Kabupaten Baru Dan tadi saya sudah melihatkan ke pemirsa sekalian progres gunung ini yang sementara dikerjakan Dan saat ini terkendala dengan dana, kita akan coba ngobrol sama beliau Seperti apa progresnya dan berapa nominal kekurangan yang dibutuhkan oleh mereka untuk menyelesaikan ini Karena dengar-dengar dari Ketua Yasaan tadi bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk keseluruhan gedung ini Sekitar 2,5 miliar, tapi sekarang sisanya kurang lebih 300 juta rupiah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ini beliau Kepala Sekolah Berapa jumlah siswa untuk tahun ajaran ini? Kalau untuk tahun ajaran ini, Alhamdulillah sekarang sudah 256 siswa Belum ditambah dengan jumlah siswa baru yang akan masuk nanti, sekitar 84 orang Berarti selama ini gedung yang terpakai di SDIT ini baru lantai 1 ya? Iya, yang selama ini yang produktif dipakai ya lantai 1 Jadi kapan rencana 2 dan 3 ini lantai 2 dan 3 akan digunakan? Ya kalau insya Allah, sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Kabupaten Baru Insya Allah di bulan 7 mungkin akan ada tetap muka secara terbatas Jadi otomatis dia mau tidak mau kita harus pakai di bulan 7 Ruangan lantai 2 dan lantai 3 Iya Ustaz Sekarang apa kendala dari pembangunan? Saya lihat cukup banyak juga kekurangannya Ustaz Apa yang menjadi kendala sehingga ini sepertinya pembangunannya tertatih-tatih gini? Ya sebenarnya Ustaz, Masya Allah sebelum-sebelumnya selalu sesuai target sebelum tahun ajaran baru Alhamdulillah Yaasan selalu berusaha memenuhi ruang kelas Cuman mungkin kurang lebih kita sudah tahu bersama satu tahun ini kan ada pandemi Jadi itu mempengaruhi juga pendanaan yang masuk di pendanaan pembangunan ini termasuk perampungan lantai 3 ini Sebenarnya target dari Yayasan bulan 7, sebelum bulan 7 sebenarnya lantai 3 ini sudah rampung Karena itu tadi akan digunakan oleh siswa-siswa kami di tahun ajaran baru Tapi kendalanya itu Iya berarti satu bulan lagi dong ini harus digunakan Dan sekarang kalau kita presentasikan sudah berapa persen ini? Kalau ini ya baru sekitar 70% Jadi dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 30% ini berapa an, Ustaz? Ya kurang lebih 300 juta seperti yang disampaikan tadi Ya karena informasinya dari Iya Jadi valid Ustaz ya informasinya Iya insya Allah Baik Jadi untuk Pak Mirsa yang ingin memberikan support Dukungan untuk SDIT Wahda Islamia Kabupaten Baru Untuk pembangunan gedung sekolah mereka yang sekarang sudah 70% Dan masih ada kekurangan sementara target yang mereka harus capai itu Seharusnya tahun ajaran baru ini bulan 7 sudah digunakan Dan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya disini luar biasa Ustaz ya Ya Masya Allah Ustaz Alhamdulillah Walaupun kami sebenarnya masih terbilang sekolah yang masih sangat baru Karena belum ada yang jadi alumni Tahun ini baru insya Allah naik kelas 6 yang angkatan pertama Tapi setiap tahun Masya Allah Antusias masyarakat sangat luar biasa Bahkan kami dari pihak sekolah dan lingkup biasa secara umum Biasa merasa tidak enak karena banyak biasa yang masih daftar tunggu Tapi kami menolak karena itu tadi keterbatasan ruangan Masya Allah Ini luar biasa Ini projek amal jariah nih luar biasa Karena coba bayangkan dana yang kita sumbangkan itu akan dimanfaatkan untuk pendidikan Kemudian aktivitas-aktivitas pendidikan lainnya yang ada di sekolah ini Terakhir Ustaz, apa harapan Antum sebagai kepala sekolah SD Islam terpadu Wahda Islamnya ini? Silahkan Ustaz Ya Alhamdulillah harapan kami sebenarnya Yang pertama tentunya kami senantiasa mengharap Keberkahan dari Allah SWT atas progres yang hari ini kita lihat Meskipun ini masih sangat baru Ya tapi kami senantiasa berdoa kepada Allah SWT Agar sekolah ini senantiasa diberikan keberkahan dan dimudahkan dalam berbagai hal Yang kedua kami juga senantiasa memohon dukungan dari para orang tua khususnya Yang mempercayakan anak-anaknya sekolah di sini Dan tentunya juga tidak banyak juga sebagian besar yang menjadi donator pembangunan ini adalah Sebagian dari orang tua orang tua juga Dan tentunya kami meminta juga dari masyarakat baru pada umumnya Masya Allah Baik pemirsa buat Anda yang mungkin ingin bernodasi atau menjadi donator tetap untuk sekolah SD Islam terpadu Wahda Islam ya Silahkan hubungi di sini Nomor keringnya juga kami canturkan di sini Baik kita akan langsung ajak teman-teman untuk melihat-lihat progres lainnya Yang akan saya tunjukkan ke kalian Dan sekaligus buat teman-teman yang mau bernodasi silahkan kembali Saya ingatkan sini ya Oke PEMBICARA 1 Nah PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Demikianlah jalan-jalan saya di SD Islam terpadu Wahda Islam ya Kabupaten Baru Dan sekarang di view yang sedang ada saat ini sebelum saya closing Ini adalah pengerjaan para tukang yang sedang bekerja Ini mudah-mudahan mereka semangat Dan mudah-mudahan sekolah SD IT Wahda Islam ya Kabupaten Baru ini segera selesai Sehingga bisa mencapai target Bisa digunakan pada bulan Juli nanti atau di tahun ajaran baru nanti Saya Satri Halama pamit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!